Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para netizen dimana saja anda berada Salam opini rakyat dan salam perubahan Sampai detik ini sampai hari ini akun Fufufafa masih menjadi trending topic Masih menghiasi berbagai media Baik media sosial maupun televisi Akun Fufufafa masih menjadi berita utama Kenapa kegaduhan kekisruhan akun Fufufafa ini Masih terus bergulir Cukup lama Sampai hari ini Masih belum menurun Dan masyarakat semakin mencurigai akun Fufufafa Disinyalir milik Gibran Raka Buming Raka Dan bahkan menjadi timbul pertanyaan besar Di dalam Masyarakat Apakah Akun Fufufafa itu betul milik Gibran Dan pertanyaan kedua Apakah Gara-gara akun Fufufafa ini Gibran akan batal dilantik Untuk mengetahui Jawaban Apakah ini akun Fufufafa atau tidak Mari kita lihat fakta-fakta di lapangan Fakta yang pertama adalah Konfirmasi Gibran Kepada pertanyaan wartawan yang menanyakan Tentang akun Fufufafa Gibran menjawab dalam bahasa Jawa Ya Ya nyari-nyari dulu lama Lembuh takono Singduwe akun Ya saya gak tahu Tanya saja kepada yang punya akun Demikian ucapan Gibran Ucapan ini Artinya Bahwa Gibran tidak mengakui Bahwa akun Fufufafa tersebut miliknya Namun Tidak selesai sampai disitu Netizen Atau seluruh masyarakat Masih mencurigai Bahwa akun Fufufafa ini Milik Gibran Tentunya bukan kecurigaan yang tanpa alasan Masyarakat mencurigai akun Fufufafa itu milik Gibran Memang ada data-data Yang menjadi dasar kecurigaannya Antara lain komentar-komentar Gibran Terhadap Prabowo Terhadap Partai-partai Terhadap artis-artis Yang kedua Netizen pun ada yang menemukan Bahwa akun Fufufafa terkoneksi dengan nomor HP Gibran Untuk itu Para netizen Meyakini Bahwa akun Fufufafa itu Milik Gibran Namun Gibran tidak mengakui Bahwa itu akun Fufufafa miliknya Tentu saja Gibran tidak akan mengaku Walaupun itu miliknya Fakta yang kedua Fakta selanjutnya Menteri Keminfo Budi Ari Mengatakan Bahwa Akun Fufufafa masih belum tahu milik siapa Namun Bukan milik Gibran Demikian pernyataan Budi Ari Begitu menjawab pertanyaan dari beberapa wartawan Ketika berada di Senayan Wartawan menanyakan mengenai akun Fufufafa Kepada Keminfo Budi Ari Dan Budi Ari menjawab Dengan spontan Bahwa akun Fufufafa bukan milik Gibran Bukan milik Gibran Kata Menteri Keminfo Kemudian wartawan mendesak Lalu milik siapa Budi Ari menjawab Belum tahu Itu akun milik siapa Nah Demikian fakta yang ada di lapangan Budi Ari mengatakan bahwa Akun Fufufafa bukan milik Gibran Namun menjadi timbul nyinyiran dari masyarakat Bahwa Budi Ari adalah menteri yang digaji oleh negara Kenapa menjadi tameng Bagi Gibran Budi Ari digaji oleh negara Bukan untuk menjadi tamengnya Gibran Tapi untuk menghabdi kepada masyarakat Demikian para netizen Fakta-fakta mengenai akun Fufufafa Yang masih terus bergulir di media Terima kasih Dan jangan lupa Di subscribe Terima kasih Terima kasih